Kabit Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pekan Baru, Murdailis, membantah penggabungan sekolah dikarenakan untuk pasar. Kegiatan ini tidak hanya pada tiga sekolah, namun ada sekitar 18 sekolah sepekan baru yang akan ditargetkan digabung, sehingga lebih maksimal dan efisien dalam tugas dan pembiayaan. Murdailis juga beralasan penggabungan sekolah karena jumlah murid tidak cukup seribu orang, sehingga dengan penggabungan biaya operasional bisa diminimalisir. Ada 18 sekolah yang digabung, diantaranya SD 1, SD 10, SD 156. Penjelasan dari pihak Dinas Pendidikan Pekan Baru yang hadir di tiga sekolah tersebut tidak diterima oleh wali murid. Mereka menilai dalam proses belajar ada anak didik yang harus belajar di musola dikarenakan ketidakcukupan kelas. Ahad Laila Isnin melaporkan.